Intro Hari Kiwel merupakan salah satu bintang paling terang dari Australia. Seperti sudah menjadi suratan takdir, Inggris menjadi tempat di mana ia menggapai impian. Dia paling lama memperkuat Leeds United. Di sana dia menemukan cinta dari para supporter. Sejak 1995, Kiwel sudah mengadu nasib ke Inggris. Tujuannya pun langsung ke Leeds United, klub yang sudah mendekatinya sejak setahun sebelumnya. Awalnya ia sempat kesulitan mendapatkan menit bermain di Leeds United. Ia hanya memainkan tiga pertandingan dalam dua musim pertamanya di Premier League. Usahanya pun tidak sia-sia. Setelah berjuang tanpa kepastian selama dua tahun, dia akhirnya meraih apa yang dicita-citakan. Performa apiknya musim tersebut mendapat balasan setingpal dari penghuni tribun Elanrut. Hari Kiwel jadi salah satu pemain yang dicintai supporter. Akselerasi di lapangan, kecepatan berlari, dan akurasi tendangan kaki kiri, membuat fans selalu mengeluh-eluhkan namanya. Terlepas dari nihilnya trofi yang dipersembahkan untuk Leeds United, Kiwel selalu menghadirkan daya magis di lapangan. Liukan maut dari sisi kiri, hentakan keras dengan kaki kidal, sudah lebih dari cukup untuk fans mencintainya. Setelah musim 97-98, Kiwel jadi sosok tak tergantikan di sisi sayap. Pun ketika kursi pelatih berpindah ke tangan David O'Leary, dia justru makin liar karena dimainkan di beberapa posisi seperti sayap kiri, second striker, hingga gelandang serang. Ia total mencatatkan 225 penampilan bersama Leeds dan mengoleksi 57 gol serta 10 asis. Bersama Leeds United, dia mencapai apa yang sukar dilakukan pemain Australia kebanyakan ketika itu. Dan bersamanya pula, The Whites kembali manggung di Liga Champions. Pada tanggal 4 Mei 2003, sebuah pertandingan penting dimainkan di Haigburi Stadium antara Arsenal menjamu Leeds United. Saat itu Leeds berada di urutan ke-16 dengan hanya unggul 3 poin dari 3 klub terbawah yang berada di zona degradasi. Sementara Arsenal berada di urutan kedua di belakang Manchester United dalam perburuan gelar. Laga ini penting untuk Arsenal karena kemenangan atas Leeds dapat memperkecil jarak poin dengan setan merah. Namun keinginan The Gunners tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Kurang dari 5 menit pertandingan berjalan, gelandang Leeds United Jason Wilcox melepaskan umpan jarak jauh Dan bola berpindah ke hari Kiwel, yang diapit dua berik Arsenal, Martin Keon dan Luzni. Momen itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Kiwel yang sadar akan peluang dan posisinya tak bisa berbuat banyak. Mantan pemain timnas Australia itu langsung melepaskan sepakan dengan kaki kirinya. Bola hasil tendangannya itu deras menghujam senuju sudut gawang. Kiwel seolah tak peduli dengan kehebatan skuad Arsenal saat itu. Mengingat itu adalah tim Arsenal yang diperkuat Thierry Henry, Patrick Vieira, Ashley Cole, Robert Pires, Gilberto Silva, dan David Simon. Salah satu prode ketika Arsenal jadi klub yang disegani. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di Kancah Eropa. Dalam laga itu, Leeds meraih kemenangan tandang 3-2. Dua gol lainnya dicetak oleh Mark Fiduka dan Ian Harte. Sementara gol balasan tim tuan rumah datang dari Thierry Henry dan Dennis Bergkamp. Kemenangan tersebut secara tidak sengaja membantu Manchester United mengamankan gelar. Bisa dikatakan, para penggemar Arsenal sampai saat ini masih menaruh benci pada hari Kiwel, yang menjadi kompor atas kemenangan klub semenjana seperti Leeds United. Tampil mempesona selama 8 tahun di Leeds United, nama pemain kelahiran 22 September 1978 mulai dibicarakan di bursa transfer. Liverpool yang butuh pelari kencang di sektor sayap untuk menerjemahkan keinginan Gera Hulier, datang memberi tawaran. The White tak mampu menahan mahal 10 juta pounds dari The Reds. Mereka butuh uang untuk menutupi utang yang mulai menggeroboti. Kiwel juga tak punya alasan untuk tidak menerima pindahan Liverpool. Bukan apa-apa, sejak kecil dia adalah Kopites. Pahlawannya di sepak bola tidak lain dan tidak bukan adalah Kenny Dalglish. Dari sisi profesionalitas, dia butuh Liverpool untuk mencapai level tertinggi. Sayang, apa yang dialami di Anfield berbanding terbalik dengan masa-masanya di Ellen Road. Ketika pada dua musim perdana di Leeds, ia lebih sering menghangati bangku cadangan. Tiga musim pertama di Liverpool, dirinya langsung tampil memukau. Sisanya, namanya lebih sering tak terdaftar dalam tim. Bukan karena kedatangan Luis Garcia atau pemain baru lainnya, melainkan cedera hamstring yang meleng jadi kebiasaan baru selama berada di Anfield. Cedera ini pula yang membuat profil Liga Champions yang diarai sangat terasa hambar. Di Stadion Atatok 2005, Kiwel tampil sebagai starter. Harapan Rafael Benitez cukup besar padanya pada saat itu. Rafael Benitez ingin pria asli Sidney memanfaatkan lubang di sisi kanan pertahanan AC Milan yang kerap ditinggal kafu untuk membantu serangan. Sayang, harapan tidak sesuai kenyataan. Kiwel tampil di bawah performa terbaik. Bahwa Kiwel tidak cedera. Seperti dikutip dari Joe, pemain Kidal minta diganti karena merasa dirinya sudah kehilangan gairah bermain. Bagi Kiwel, malam di Istanbul yang dirayakan gegab gempita oleh seluruh squad dan fans tidak pernah dia rasakan. Menurutnya, itu adalah malam yang mengerikan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang dirasakan selama 23 menit berada di lapangan. Secara pribadi, itu adalah mimpi buruk. Malam yang mengerikan. Anda mencoba bahagia untuk tim, tapi ketika Anda kembali ke hotel, semua selesai. Tidak ada perasaan apa-apa, ungkap Kiwel dikutip dari Joe. Sejak keanehannya di Istanbul, hari Kiwel tak pernah benar-benar kembali. Cedera serta kepercayaan diri yang mulai pudar membuatnya makin terpuruk. Selama di Liverpool, sudah lebih dari satu kali dia memikirkan untuk gantung sepatu. Saya hampir berhenti bermain sepak bola beberapa kali saat masih di Liverpool. Hanya istri, manajer, dan sahabat dekat yang mengetahui. Imbu sang winger. Jatuh bangun melawan cedera, sang pemain terus didukung Rafael Benitez. Ketika ia pulih, sang pelatih selalu memainkannya. Sayang, mental Kiwel sudah kepalang jatuh. Ia gagal bangkit di tahun-tahun terakhirnya membela klub idola. Setelah itu, ia melanjutkan karirnya ke Galatasaray, pulang ke Australia membela Melbourne Victory, lalu ke Algarava di Qatar sebelum pensiun pada 2014 di Melbourne Heart. 泡 Until The Hill Program. Selamat menikmati. Selamat menikmati.